Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sedang berada di Sekarang saya sedang berada Di mes TKI Nah disini tempatnya itu Sudah sore ya teman-teman Suasananya sudah Mulai gelap Saya sedang berada di tempat kerjaan teman saya Yang dia Sudah bekerja disini itu sudah Sekitar 5 tahun Dan dia bekerja di Sebuah tempat Penetesan telur Dan dia Tidurnya itu juga di dalam Seperti apa Kamarnya, mari kita Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dan menurut aku tuh luar biasa banget ya teman-teman Dia tuh berani sendirian Di tengah-tengah sawah Bali kalau setiap malam Gelap tapi gak terlalu gelap ya teman-teman Karena memang ada lampu-lampunya juga Hai teman-teman Di samping saya sudah ada mas Siapa namanya mas Mas siapa ya Mas Riu Dia sudah lama banget ya bekerja di tempat ini Sudah berapa lama ya kira-kira mas Kalau disini sendiri sudah mau 5 tahun 4 tahun lebih Dan bagaimana Bekerja di Taiwan itu Bagaimana menurut sampean Kalau menurut saya sih Bekerja di Taiwan itu Suka dukanya Untuk yang sukanya dulu apa yang dukanya dulu ini kira-kira Yang dukanya dulu mungkin ya Yang dukanya dulu Sebenarnya sih gak terlalu duka ya menurut saya Tapi bisa dikatakan ya Mendekati duka Karena disini kan kerja sama bos Jadi kita harus nurut sama bos Seperti itu Bosnya ngomong apa Kita harus nurutin Karena Kalau untuk saya sendiri itu Kerja di Taiwan Ngikut bos Itu sama aja kita menjual Tenaga kita Kepada bos Seperti itu Terus sukanya Tapi yang pasti Suka dan dukanya Kalau menurut saya Sebagai TKW itu Sebagai pekerja itu Lebih banyak sukanya Ketimbang dukanya Ya dukanya ketika kita mempunyai Pekerjaan yang Tidak sesuai dengan kita Tapi kalau sukanya Kita bisa Apa ya Membantu keluarga di rumah Kita bisa setiap bulan Kirim ke rumah Seperti itu kan Bisa memperbaiki Perekonomian keluarga Ya bisa Seperti itu Juga bisa Dan mungkin Kalau menurut saya itu Sukanya itu Kalau banyak bersyukur Itu satu Yang utama Itu seperti itu Terus Suka yang kedua Karena kita menyadari Disini kita Ngikut orang Ya yang seperti Saya sampaikan tadi Kita harus nurut Dan sukanya Kalau saya sendiri Saya pribadi disini ya Itu satu Bosnya Sangat perhatian Terus Sangat Apa ya Sangat Yang jelas itu Sangat Mungkin Lebih Senderung Sangat Apa ya Sangat Kalau Di bahasa Indonesia kan Apa ya Sangat Dia suka memberilah Intinya seperti itu Sangat baik Sangat baik Terus Bagaimana perasaan Sampaian Selama 4 tahun Itu tinggal Sendirian Di tengah-tengah sawah Dan memang Gak ada tetangga Disini Gak ada tetangga Itu perasaannya Bagaimana Kalau Untuk perasaannya Si Awalnya 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 Dari awal Kalau dari awal Itu sebenarnya Kesini Ditempatkan Di tengah-tengah sawah Seperti ini Itu Kaget Yang pertama Kaget Saya aja Yang kesini aja Kaget Pertama kali Lihat Itu kaget Ini benar-benar Di tengah-tengah Yang memang Benar-benar Gak ada Tetangga Jarak dari Tempat ini Ke tempat keraman Itu Lumayan jauh Yang membutuhkan Waktu sekitar 20 menitan Ya Kurang lebih Tidur disini Di dalam Kandang ini Itu Sendirian Yang pasti Gimana Rasanya Ya Pertama Yang pertama Yang pertama Pertama Kali datang Kesini Itu memang Kaget Tapi kan Dirasa-rasa Karena emang Udah Tuntutan Pekerjaan Terus Kalau Ibarat kata Kita nyari Yang di keramaian Sanapun Kita Ibarat kata Harus bayar sendiri Kalau disini kan Menghemat biaya Udah dikasih sama Nah betul Jadi Kalau disini Fasilitas Mes Ditanggung majikan Dan alhamdulillah Majikannya itu Walaupun kerjanya Seperti ini Tengah-tengah Pedalaman Tapi alhamdulillah Majikannya itu Sangat baik Sangat baik Kalau menurut saya Saya sendiri itu Sangat-sangat baik Karena apa Jadi kenapa Kenapa saya bilang Itu Bos saya itu Sangat baik Karena Dia Itu Selalu Kalau ada masalah Itu Biasanya Itu Gendu-gendu rasa Sama saya Itu Kini apa Baiknya Gimana Cari Solusi Seperti itu Itu yang saya Saya seneng Yang kedua Memang Dia sangat baik Apa-apa Dikasih Ibaratnya Seperti itu Pokoknya Disyukurin Pokoknya Kalau ingin Bekerja Menjadi TKI Keluar mikri Itu memang Harus siap Segalanya Siap mental Ya yang utama Yang utama Itu benar-benar Siap mental Benar Oke itu saja Sedikit Singkat cerita ya Dari kami Sebagai Pejuang Keluarga Pejuang devisa Pejuang devisa Mungkin ada yang Mau disampaikan Ada yang Mau disampaikan Untuk teman-teman Mungkin yang Pengen keluar Negeri Itu Ada Masukan Atau bagaimana Kalau untuk Masukan Yang utama Buat teman-teman Yang di Indonesia Kalau mau ke Negeri Formosa Yang utama Belajarlah Bahasa Ya karena Bahasa memang Sangat-sangat Penting Biarpun Disini Kadang-kadang Orang Ibaratnya Orang Kesini Itu ngomongnya Kalau udah kerja Disini udah lama Itu bahasa Enggak penting Itu bohong Bohongnya apa Dia waktu Pertama Kerja disini Itu Pasti dia itu Merasa bahwa Memang bahasa penting Karena udah tau Dia ngomong kayak gitu Karena dia udah Menguasai pekerjaan Kalau belum menguasai Pasti Itu harus Kalau bahasa Emang sangat Bahasa Soalnya kalau misalkan Apa ya Nggak bisa bahasa Itu sama majikan Itu kayaknya bisa Apa ya Ya bisa Miskomunikasi Miskomunikasi Karena salah paham Itu sering-sering terjadi Tapi kalau Misalkan Ngeti bahasa ya Setidaknya kita Misalnya kayak gini Contohnya Kita disuruh Ngapain Tapi malah kita Ngapain gitu Kan itu menjadi Kalau majikan itu Ya bisa menjadi Bahan tawaan Bahan tawaan Dan juga bisa Bisa menjadi Bahan ejekan Atau mungkin Marah-marah Bisa juga Seperti ini Terus ada lagi Mungkin Yang pertama itu Bahasa ya Yang kedua Kalau kesini Ya ingatlah Sama rumah Kalau udah nyampe sini Seperti itulah Kerja Yang baik-baik Kayak gitu Untuk masalah Kesenangan Ibarat kata Kalau menurut saya Kesenangan duniawi Di sini Kalau Niatnya emang Mencari kesenangan duniawi Di sini Ya Bisa dikatakan 90% itu Semuanya bisa Seperti itu Tapi di sisi lain Kan Kita cita-citanya Ke Taiwan Kan Enggak Enggak apa ya Enggak Enggak etis lah Kalau Ibaratnya Cuma mikir seperti itu Tapi kadang-kadang Itu kalau Menuruti nafsu Ya bisa terjun Seperti itu Dan juga biaya Keluar negeri Ke Taiwan Itu juga tidak murah Betul Seperti itu Betul sekali Jangan Membuang Waktu Atau Uang kalian Untuk bersenang-senang Di negeri orang Ya seperti itu Karena tidak selamanya Di sini Oke Terima kasih Atas waktunya Terima kasih Buat Yang sudah menonton Video ini Terima kasih Buat See you in the next video Oke Bye-bye See you Bye-bye 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 Terima kasih.